Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ananda Rednograsiani Dari kelas 1H ilmu komunikasi Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita Atas kehadiran Allah SWT Yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Tidak lupa pula kita hadiahkan Salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Yang terhormat Bapak yang tuas SIPMSI Selaku dosen pengampu Pancasila Dan dihadapan anda semua orang-orang hebat Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup anda semua Dan terima kasih telah meluangkan waktu anda untuk mendengarkan saya berpidato Baiklah pidato saya hari ini bertemakan Pancasila Apa itu Pancasila? Pasti langsung terlintas di pikiran kita tentang Pancasila Pancasila itu adalah pedoman hidup Pedoman hidup itu apa? Pedoman hidup adalah sebuah peraturan yang selalu menjadi pacuan warga negara Dan pemimpinnya untuk menjalankan sebuah kepemerintahan Sekarang apakah kita sudah menjalankan Pancasila dalam kehidupan kita Melalui lima sila yang terkandung di dalamnya Kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah contoh yang pertama Contoh kecil saja ya Dalam masyarakat kita pasti selalu Pasti sering melakukan musyawarah Yang mana musyawarah ini untuk menemukan sebuah keputusan yang mufakat Keputusan yang mufakat ini bisa dicari Melalui beberapa pendapat yang diajukan oleh masing-masing tokoh yang terlibat Nah melalui kegiatan pemasyarakat ini Kita sudah menerapkan salah satu dari Pancasila Yaitu sila yang keempat Yang mana yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nah ada contoh lainnya Satu lagi nih Kali ini peran murid, siswa dan siswi Di dalam lingkungan sekolah Sebagai siswa dan siswi berpedoman Pancasila Kita harus mampu menanamkan sikap tunduk Dan patuh terhadap apa saja yang diberikan dulu Untuk masa depan kita yang lindah dan kehidupan kita yang lebih baik Selain tunduk dan patuh Terhadap murid, kita juga harus tunduk dan setia menjalankan peraturan-peraturan yang telah ada Dan menjauhi larangan-larangan yang sudah diterapkan oleh sekolah Nah dari penerapan tersebut Kita sudah mampu memberikan contoh dari salah satu Pancasila Yaitu dalam sila kedua Yang mana yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Nah dari kedua contoh tadi Dapat disimpulkan bahwa melaksanakan kehidupan bermasyarakat itu Gampang sekali untuk menerapkan Pancasila Bahkan tidak sulit dan terkadang terjadi Terjadi tanpa kita sadari Sekian pidato singkat dari saya mengenai Pancasila Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Terima kasih atas segala perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunduk tangan yang sudah diterapkan oleh sekolah Nah dari penerapan tersebut Kita sudah mampu memberikan contoh Dari salah satu Pancasila Yaitu dalam sila kedua Yang mana yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Nah dari kedua contoh tadi Dapat disimpulkan bahwa melaksanakan kehidupan bermasyarakat itu Gampang sekali untuk menerapkan Pancasila Bahkan tidak sulit dan terkadang terjadi-terjadi tanpa kita sadari Sekian pidato singkat dari saya mengenai Pancasila Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Terima kasih atas segala perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton